Hai sahabat kecewa dan pageant lover, yang muda yang bercinta, salah ya, yang muda yang berjaya. Seperti itulah saat kita menggambarkan sosok Miss Indonesia 2019, Prinses Megonondo. Wanita yang mewakili provinsi Jambi ini, boleh dibilang masih sangat muda untuk bergabung di beauty pageant di mata pageant lover. Namun kematangan seseorang memang tidak bisa dilihat dari usia. Nah, seperti apa sih sosok Miss Indonesia 2019 ini? Inilah 5 fakta tentang Prinses Megonondo. 1. Memiliki nama lengkap Prinses Mikaelia Audrey Megonondo. Prinses merupakan wanita keturunan Jawa dan Jambi. Dia memiliki darah Jawa dari sang ibu, sementara ayahnya merupakan keturunan warga Jambi. Ibunya memang berharap anaknya bisa menjadi seorang putri yang mampu menginspirasi generasi muda, terutama wanita. 2. Baru berusia 18 tahun Prinses Megonondo merupakan wanita kelahiran 30 Agustus 2000. Memiliki wajah cantik khas Indonesia, mahasiswi Universitas Bina Nusantara jurusan internasional bisnis ini memiliki tinggi badan 173 cm. Prinses memang cukup ideal untuk mengikuti ajang kontes kecantikan, namun bukan itu saja yang menjadi poin plus dari seorang Prinses Megonondo. 3. Menguasai Empat Bahasa Hobi tiap orang pastinya berbeda-beda, seperti juga Prinses Megonondo yang memiliki hobi yang cukup unik. Selain berbahasa Indonesia, Prinses Megonondo memiliki hobi atau ketertarikan terhadap bahasa asing yang lumayan besar. Dan sampai saat ini, dia mampu menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Perancis. 4. Siswa Berprestasi Sebelum mengikuti ajang kontes kecantikan Miss Indonesia 2019, Prinses Megonondo merupakan siswa yang cukup berprestasi. Setidaknya dia pernah menorehkan berbagai prestasi, salah satunya adalah menjuarai School English Debate Competition tahun 2015-2017. Idulanya adalah Sang Ibu dan Raden Ajeng Kartini yang dianggap sebagai simbol perempuan yang kuat dan gigih. 5. Memiliki Jiwa Sosial Yang Cukup Tinggi Kepedulian perempuan kelahiran 30 Agustus 2000 ini dalam bidang sosial juga sangat besar. Saat ia duduk di bangku SMA di Sekolah Harapan Bangsa, kepedulian sosial Prinses tumbuh saat ia mengikuti Walk A-Town. Yaitu pengumpulan dana untuk disumbangkan kepada panti asuhan tiap tahunnya. Dan melalui ajang Miss Indonesia, Prinses Megonondo berkeinginan menjadi pribadi yang lebih baik dan mengembangkan potensi diri untuk lebih kompetitif. Lalu ia ingin menjadi jembatan untuk segala kegiatan yang positif serta bermartabat untuk orang lain. Ya, Prinses memang layak sebagai sang pemenang dan mendapat gelar Miss Indonesia 2019. Dan satu momen yang cukup menentukan dia terpilih sebagai Miss Indonesia 2019 adalah momen Q&A di babak penyisihan tujuh besar. Prinses Megonondo mampu menjawab pertanyaan tentang peran perempuan dalam dunia politik. Ya, dia menjawab dengan tenang dan memberikan jawaban yang sangat memukau. Saya percaya, Indonesia siap dengan status kesetaraan, khususnya gender. Setiap perempuan Indonesia memiliki prinsip moral yang dapat diimplementasikan untuk lingkungan agar dapat mencapai tujuan bangsa yang lebih baik lagi. Jawab Prinses dengan fasih dalam bahasa Inggris. Well, selamat Prinses! Semoga gelar Miss Indonesia 2019 ini bisa menjadi model untuk menginspirasi generasi muda Indonesia. Selamat bertransformasi! Semoga diajang Miss World 2019 yang diselenggarakan di Thailand nanti mampu memberikan hasil yang memukau dan terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!